assalamualaikum salam sehat YouTube karena banyak yang tanya mengenai aplikasi saklar sentuh TTP 223 maka akan saya contohkan aplikasinya khususnya digunakan pada tegangan 12 volt karena saya menggunakan catu 12 volt maka ditambah regulator disini saya menggunakan IMS 1117 dan untuk kontrol saklar saya menggunakan relay 12 volt dan sebuah transistor penguat Oke kita praktek dahulu dan sekalian saya buktikan kehebatan saklar sentuh ini bisa tembus plastik saya menggunakan box plastik saja tekan saya pasang disini oke sekilas saya terangkan sedikit data saklar sentuh ke R1 kilo lalu ke basis ini emitter negatif input ini kolektor kemudian ini positif 12 volt oke ini kabel tegangan catu 12 volt dan ini merupakan saklar yang akan kita kontrol saya pasang di normali close dan fix relay Oke saya pasang dahulu pemasangan saklar sentuhnya harus kalian pasang dengan rapat saya menggunakan lem saja dan perhatikan modenya titik A dan titik B saya short bila kalian belum tahu dapat kalian klik disini oke akan saya coba dengan lampu beban ini saja bila sudah menggunakan relay tegangan 220 volt AC sudah dapat kalian kontrol juga ini kabel untuk ke jatuh 12 volt oke ini negatifnya saya gabung kemudian ini sebagai saklar satu saya sambung ke positif Hai dan satunya ke lampu Hai perhatikan ini saklar ini negatif ini positif Hai lalu catunya ini ini negatif dan ini positif 12 volt kalian perhatikan Oke mantap bukan tebalnya yang dapat ditembus sekitar 3 mili Hai bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng Hai ke rangkaiannya seperti ini ini saklar sentuh TTP 223 karena tegangan kerja TTP 223 antara 3,3 sampai 5 volt maka dibutuhkan regulator contoh disini saya menggunakan regulator AMS 1117 bisa juga kalian gunakan 7805 terserah kalian karena catu yang digunakan 12 volt maka rila yang saya gunakan 12 volt lalu contoh disini karena untuk menyalakan HP L12 volt maka fix relay saya sambung ke 12 volt dan yang ke HP L12 volt kaki NC relay Hai kenapa saya ambil di NC karena pada saat catu dinyalakan atau pada saat TTP 223 tidak diberi catu data pada TTP 223 ini Hai karena ini saya set di mode 4 dan dioda 1n4007 agar relay tidak mengeluarkan tegangan berlebih Hai dan transistor NPN digunakan sebagai penguat data untuk mengaktifkan relay ke mudah bukan lalu cara penyelulerannya bagi para pemula pertama pada VCC TTP 223 saya pasang regulator AMS 117 output adanya di pin 2 kemudian beri kabel ground dan beri kabel data Hai lalu kabel VCC pada pin 3MS 1117 terakhir kabel ground ke pin 1 AMS Oke tinggal kalian sambung ke relay sekian praktek kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton